Dengan perusahaan saya, Betty Tour & Travel di bawah naungan CV Abibraya. Sejarah tentang berdirinya perusahaan saya ini sendiri, dulu saya pernah ikut sebagai tour guide atau tour leader di rekan-rekan Biro Pariwisata Jepara. Kemudian dengan berkembangnya waktu, karena saya sudah tahu lokasi-lokasi wisata, tempat pusat oleh-oleh, dan rumah makan, maka saya mendirikan perusahaan ini sendiri dengan melegalkan di bawah naungan CV Abibraya. Berdirinya Betty Tour & Travel sendiri, tepatnya pada 18 Agustus 2014. Betty Tour & Travel pertama kali berdiri tanggal 18 Agustus 2014. Pada saat itu saya dimintain tolong teman saya untuk membawa rombongan arisannya, yang disebut arisan ibu-ibu di salah satu desa di daerah saya. Kemudian dengan berjalannya waktu banyak panitia-panitia ziaroh dan saya berusaha untuk masuk-masuk ke sekolahan-sekolahan untuk studi tour. Dan saya tidak hanya wisata wandai saja, saya juga wisata offline. Semisal saya mengadakan acara open trip ke Bali, open trip ke Bandung, open trip ke Jakarta, dan tidak lupa ke Karimun Jawa di daerah saya sendiri. Untuk acara-acara di sana kita juga ada outbound dan saya bekerjasama dengan rekan-rekan outbound di daerah sekitar lokasi wisata tersebut. Untuk suka dukanya dalam menjalani usaha tour and travel ini, saya rasa banyak sukanya ya. Karena di dalam tour and travel ini, saya mengenal lebih banyak lokasi-lokasi wisata, dan lebih banyak kenalan saya yang akhirnya menjadi saudara saya di sana. Jadi untuk dukanya sendiri, semisal kalau ada trouble di bis atau trouble di rumah makan, sehingga rombongan atau ketua rombongannya komplain kepada saya, itu suatu duka buat saya. Karena kita dalam usaha ini mengutamakan jasa pelayanan. Jadi kalau pelayanan kita di komplain sama ketua rombongan atau rombongan tersebut, itu suatu duka yang mendalam buat kami. Untuk rekan-rekan yang mau usaha, jangan setengah-setengah. Dan kita harus menukuni usaha itu sebagai diri kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam berusaha, dan tidak lupa tentunya kita berdoa kepada Allah SWT.